Hai brader kita coba jalan wah mantap banget tarikannya ya oke kok nama ngundur lagi lagi motor ngundur lagi mantap tarikannya enak nah selangnya akan kita lepas oke ini kalau nggak saya pasang selang lah bensinnya ampak-ampak Oh iya kan tadi kan ngomong Oh iya kalau nggak dipasang Assalamualaikum brader jumpa lagi dengan Marga Channel pada video kali ini saya informasikan mengenai pembersihan atau service fuel injection yang dapat dikerjakan sendiri brader jadi tidak perlu ke bengkel tetapi kita harus mempunyai alat khusus dan cairan khusus untuk melakukannya oke kita simak videonya oke brader pertama kali kita akan membuka cover yang menutupi eh thank you bench ini dan setelah terbuka kita akan mencropot selang yang menempel di fuel injection atau pompa bensin ini nah selangnya akan kita lepas oke oke brader salah satu cairan yang digunakan adalah SR15 fuel injector cleaner cairan ini adalah pembersih indektor yang mengandung bahan khusus yang mampu membersihkan kerak atau kosoran bahan bakar yang menempel atau terpisah dalam injektor cara pemasangan dan penggunaan alat ini sangatlah mudah brader dan hasilnya pun langsung terasa injektor bersih jadi aliran bahan bakar ke ruang bakar terdistribusi dengan sempurna brader motor jadi enteng lebih ringan lebih irit dan tarikan top chair nah ini selang yang dari pompa bensin tadi sekarang di aliri oleh cairan yang khusus tadi brader cairan SR15 ini ini akan di alirkan langsung ke injektor sementara yang dari pompa bensin diberikan selang untuk di alirkan ke tanki kembali supaya tidak kemana-mana bensinnya brader lalu keran ini diputar agar kaleng tersebut mendapatkan tekanan dan menyembur mengeluarkan cairan yang ada di dalamnya dan mengalir ke injeksi iya motor langsung dihidupkan kan dibalikin ke sini lagi jadi mesin ini itu pakai ini jadi ini yang berpusing ngebakar pusing-mesin hidup ini kan ini kan jalurnya kebawahnya ke injektor nih ke injektor langsung teruang bakar nah ini kalau ini tujuan di pasang ini kalau nggak saya pasang selang lah bensinnya ampar-ampar oh iya nanti kan ngumpah-mumpah nih buktinya keluar nih oh kalau nggak dipasangnya loh kemana-mana bensinnya makanya dikembalikan kesini dulu jadi motor ini motor ini hidupnya nggak pakai bensin seperti ini jadi dia di samping bersihin injektornya kan jalurnya ke injektor nih betul 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 nah di samping bersihin injektor bersihin ruang bakar Pak ini tekanan ini nanti akan berubah? turun ya akan tuh kayak sampai ini habis? enggak ini kan sesuai setelan di sini pak oh ini tahunya habis nanti gimana tahunya ini habis? ya kalau sudah mati nggak oh motornya mati iya 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 kelebihan cairan SR15 ini adalah 1. membersihkan endapan karbon pada injektor 2. meningkatkan sinerja sisim injeksi 3. mengurangi emisi gas buang atau BPM menjadi lebih iris 4. menghilangkan knocking atau ngelitik pada mesin 5. menghaluskan suara mesin cara kerja dari pembercian ini adalah ini adalah selang yang lari ke injektor dan ini adalah selang yang dari pompa bensin dibuang ke tengki bensin kembali sehingga bensin tidak bersacaran kemana-mana dan ini adalah selang dari alat injektor ini yang mengalirkan cairan yang di kaleng tersebut mengalir ke injeksian sehingga akan memberikan atau membersihkan injeksi tersebut dan lari ke ruang bakar dalam ruang bakar tersebut akan membersihkan kerak-kerak yang tersinggal atau mentempel pada ruang bakar tersebut ya ini sudah selesai pembersihan atau pembersi injection tadi nanti kita akan lihat atau kita dengar lihat suara mesin setelah hasil pembersihan tersebut nih brother karena sudah selesai selang kita lepas dari tanky bensin dan selang yang masuk ke fuel injection atau pompa bensin kita pasang kembali setelah selang ini yakin kencang kita kembali cover yang menutupi tanky bensin ini brother iya kita tutup kembali sampai pas dan rapat dan setelah itu skrutnya kita pasang satu persatu iya mesin kita sudah hidupkan dan hasilnya memang suara mesin lebih halus brother dibanding sebelumnya oke brother kita coba jalan oke cukup sekian itu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap tarikannya enak untuk bikin berat enak mantap selamat menikmati